Intro Fans perlakukan pemain akademi layaknya pemain reguler Real Madrid Makin sadar kekuatan fans Indonesia Media ternama Inggris kritik pemain Indonesia seperti bintang besar Media Inggris The Athletic menyeroti popularitas pemain diaspora timnas Indonesia yang diperlakukan fans Indonesia sebagai superstar Sebagai contoh menurut The Athletic, Martin Fires adalah keeper utama FC Dallas di Major League Soccer Namun saat ia berjalan-jalan di jalanan kota Dallas, Texas tidak ada satu orang pun mengenali dia Berbeda 180 derajat saat Fires berada di Indonesia untuk membela timnas Indonesia Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besarnya hal itu, dukungan fans Indonesia Kata Martin Fires dari The Athletic Anda melihatnya di internet, Anda lihat angka-angkanya dan tidak benar-benar memahaminya Kemudian di sini kami tidak bisa keluar hotel tanpa sekuriti Tambahnya Hal senada diucapkan oleh Justin Habner yang beralih ke warga negaraan Indonesia sejak Desember 2023 lalu Saya tidak bisa meninggalkan hotel saat Indonesia karena banyak sekali orang menunggu saya mengejar saya Kata Habner Kemanapun saya pergi mereka menggila Jika saya pergi ke toko dan keluar mungkin ada 100 orang yang menunggui Saya idola mereka, mereka menunggu saja untuk minta foto dan tanda tangan Tambahnya The Athletic bahkan menyebut fans Indonesia memperlakukan pemain akademi layaknya pemain regular Real Madrid Justin Habner memang belum sama sekali mencatatkan debut di Wall Street Namun begitu ia menjadi WNI pengikutnya di Instagram melajut menjadi 2,7 juta Tak jauh berbeda dari Justin, bahkan Nathan yang bermain di Swansea City saat ini tercatat memiliki followers terbanyak di klub Hal ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia lebih bergairah dari negara manapun Dan karena alasan itulah banyak pemain diaspora yang rela bergabung dengan timnas Indonesia secara sukarela Semua negara saja heran dengan kekuatan supporter kita yang ada di mana-mana Mereka selalu mendukung sekuat timnas bertanding dimanapun Apa yang dilakukan oleh fans Indonesia ini memperlihatkan bahwa mereka sangat menghargai para pemain sepak bola yang membela negaranya Tulis The Athletic Bahkan legenda sepak bola dunia pernah mengatakan bahwa supporter Indonesia lebih besar dari negara manapun Mereka hidup dengan sepak bola setiap hari Hal itu pernah diunggapkan oleh seorang Roberto Carlos serta Marco Matrezi yang sempat datang ke Indonesia dalam acara coaching clinic Dan dihadapkan fanatisme yang diperlihatkan oleh para fans jangan sampai membuat para pemain terluka ataupun terganggu privasi mereka Sebab Habner juga mengatakan bahwa tak nyamannya dirinya jika fans terlalu masuk ke dalam kehidupan pribadinya Di Indonesia ada sisi gilanya, Anda tidak punya privasi, kemanapun pergi selalu ada orang merekam Anda Hal itu menyenangkan tetapi lebih baik jika Anda kembali memiliki space sendiri dan privasi Tambahnya Selain Didi sendiri, keluarga terdekat pun terdampak oleh fanatisme fans Indonesia Habner mencatatkan ibunya, Brigitte Yang dengan mudah mendapatkan banyak followers saat dibuatkan akun Instagram Salam 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 Selam Selam Salam Salam Gracu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton